Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di episode ketiga serial spesial Ramadan di Rutua, bincang seru seputar Ramadan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Bucaksono dan rekan saya... Kaini lagi di Pramesti. Jadi, pada episode kali ini, kita akan memberikan beberapa pertanyaan kepada tamu undangan spesial kita yang nantinya akan beliau jawab. Teman-teman, tangan nih, siapa yang bakal jadi tamu pada episode podcast kali ini? Siapa nih, Kak? Ustadz Iwan! Betul banget. Jadi, tamu kita pada episode tiga kali ini yaitu Ustadz Iwan Seriawan. Ustadz maling kece di M+. Untuk Ustadz Iwan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah, Tidak usah. Jadi, Ustadz, disini kita akan membicarakan seputar Ramadan. Dan masih kian minggu-minggu tentang sahur nih, Ustadz. Sahur. Gimana nih, Ustadz tadi bagi sahurnya? Apa masakan yang dimasakan oleh istri? Sama-sama, Ustadz. Oke. Tadi malam, Ustadz sahurnya seadanya. Jadi, Ustadz itu ketika sahur, sahur kan intinya yang kita cari adalah barokahnya Allah kan? Ada hadis yang beritakan sahurlah kamu, karena dalam sahur itu ada barokah. Jadi, tidak usah terlalu mengadadakan untuk sahur, untuk buka. Ya, ini yang jadi masalah orang di Jawa sekarang. Ketika bulan Ramadan, harusnya pengeluaran berkurang. Tapi justru pengeluaran bertambah, ya kan? Harusnya kalau di bulan Ramadan hanya buka, hanya sahur. Tapi, kalau di bulan Ramadan mungkin makan sehari tiga kali. Tapi, mengapa pengeluaran rumah tangga itu semakin banyak? Karena kebanyakan orang-orang terlalu ngadadakan. Wah, mumpung puasannya setahun sekali. Ma'amnya, sehingga enak. Kalau enggak enak, enggak puas lah itu. Ya, yang kita cari adalah barokahnya. Gitu ya. Ternyata kalau ngomong-ngomong soal sahur, kemarin saya pernah lihat video viral di TikTok. Ada yang bilang kalau kita sahur, di mana kan minum kan tadi. Minumnya itu kita bacakan surat Al-Qaustar Ujubali. Terus kita tiup di atasnya. Katanya bisa buat kita lebih lama buat nahan lapar sama haus. Kira-kira gimana, Tat? Apakah itu benar-benar adanya seperti itu? Atau hanya karena kita membaca surat terus kita tersugisi? Bisa buat kita tahan lapar. Oke. Sebenarnya, dalam ibadah puasa sendiri, ketika kita itu berniat di malam hari, itu sebenarnya tubuh kita itu sudah membentuk imun. Jadi, ya wajar yang namanya puasa itu lapar, yang namanya haus itu sebenarnya wajar. Tapi ketika amalan-amalan semacam itu tidak pernah dicontohkan ya sama Rasulullah. Tidak pernah dicontohkan dengan para sahabat. Jadi, kalau menurutku Ustaz, ketika kita lapar, ketika kita haus, justru di situ letak pahala puasa, justru di situ kita mendapatkan pahala dari bahasa. Bahkan Allah berfirman, Ketika ibadah yang lain seperti sholat itu untuk ada pahalanya berlipat sekian kali, ketika sodakoh sekian kali, tapi puasa itu Allah berfirman sendiri, Asiyamuli wa'ana ajihabih, puasa itu untuk kurdan aku sendiri yang akan memberikan pahala yang entah sekian puluh atau bahkan ratus kali lipat Allah yang akan memberikan. Itu justru ketika kita haus, ketika kita lapar, itu seharusnya nilai ibadah puasnya begitu. Jadi, tidak usah melakukan amalan-amalan semacam itu. Karena kemarin itu juga sempat banyak komentar. Ya, emang itu terdiri benar. Saya telah mengelirkan alpohsa itu emang bisa tahan lapar. Sugesti itu ya. Seperti kita minum obat. Minum obat itu ketika kita minum obatnya mantap, sugesti itu bisa sembuh. Nah, itu mindset-mindset kita. Itu alpih keminset. Lanjut ke pertanyaan ya, Ustaz. Kan kita ini puasa, terus kadang di sekolah kan ya pasti ada rasa yang aku malah sholat terjamu, ini mesti lama gitu. Terus nanti kita bisa sampai rumah pun pas langsung main HP ataupun pergiatan yang lain yang mungkin ya kayak merupakan sholat gitu kan. Eh, itu gimana Ustaz, peranggapan Ustaz. Oke. Bergaitan dengan sholat dan puasa ya. Beberapa orang itu semangat sekali melakukan puasa, tapi di selain dia malas untuk melaksanakan sholat. Padahal yang namanya sholat itu lebih utama daripada puasa. Bahkan sebaik apapun seorang ketika dia sering sodakoh, dia sering berpuasa, tapi dia tidak melaksanakan sholat, maka kalau menurut dosa itu amjar itu. Amalan pertama kali yang bisa akan dipertanyakan dalam ipadah masyarakat adalah sholat. Ketika sholatnya baik, maka amalan yang lain itu akan baik. Tapi ketika sholatnya buruk, maka amalan yang lain juga buruk. Satu itu. Yang kedua, banyak orang juga menyebelkan sholat. Padahal sholat itu ketika ditinggalkan, itu merupakan salah satu dosa besar. Ketika seorang berbuat zinah, bisa jadi tetap beragama Islam. Ketika seorang mencuri, bisa jadi tetap beragama Islam. Tapi ketika seseorang meninggalkan sholat, itu seluruh ulama sepakat dia adalah kafir. Tapi banyak sekali orang yang menyebelkan sholat. Jadi jangan sampai kita melakukan ibadah puasa, tapi kita tidak sholat. Karena sholat itu lebih utama daripada puasa. Jadi intinya kita harus mengingatkan ibadah-ibadah. Iya. Iya, sholat, ibadah puasa. Kalau misalnya, kita ini kan mempunyai rasa yang kayak, aduh, semuanya besok yang bagian putri ya, kalau misalnya aku besok mau gak puasa aja nih, karena temanku-temanku pada gak puasa. Itu gimana nih, kan kadang ada yang berpikiran seperti itu. Besok gak puasa alasannya? Karena kalau tidak dengan perempuan kan, ada yang namanya datang bulan ya, teman-temannya rata-rata pada datang bulan. yaitu kalau misalnya jadi kayak itu, mempunyai pemikiran, aku gak mau puasa, soalnya teman-temanku pada puasa. tapi dia gak ada halangan? Iya. Benarnya, ketika dia sudah balik, itu sudah wajib hukumnya untuk puasa. Ketika dia sudah men, untuk yang perempuan, untuk yang laki-laki sudah mimpi basah, wajib hukumnya, itu gak boleh semacam itu. karena sama saja dia melakukan sebuah desa. Ketika dia tidak mau puasa, hanya gara-gara takut tapar, gara-gara takut haus, itu gak boleh. Oke ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau kita puasakan, itu apakah hanya sekedar menahan lapar dan haus dari kita sahur sampai kita berpubah? Atau apa aja nih, kira-kira yang harus kita tahan? Kita stop dulu selama kita puasa. Oke, puasa ya. Puasa itu artinya menahan. Misak menahan. Jadi, dalam sebuah fatis itu dikatakan merubah so'imin. Kebanyakan dari orang-orang yang berpuasa, itu hanya mendapatkan ju'wal atas. Hanya mendapatkan lapar. Hanya mendapatkan dahaga saja. Kenapa? Karena mereka tidak mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Yang namanya puasa sejati itu matanya puasa, telinganya puasa, hatinya puasa, tangannya puasa, seluruh tubuhnya puasa. Tapi ketika dia berpuasa, menahan lapar, menahan haus, tapi matanya digunakan melihat Allah yang diharamkan Allah. Apa itu? Pipirnya digunakan untuk menggunjing temannya, mengwibah temannya. Ada temannya yang lebih keren, ada temannya yang lebih pinter, ada yang lebih cantik, iri. Itu sama saja Allah itu tidak butuh puasanya ketika dia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi yang namanya puasa itu kita usahakan puasa itu puasa sejati. Tidak hanya menahan lapar, tidak hanya menahan haus, tapi seluruh tubuhnya juga puasa. Ini Ustaz, kalau misalnya ya Ustaz, kalau kita ini, terawahnya itu waduh semangat selalu datang ke masjid pertama kali. Terus nanti pulangnya juga mesti ikut Tadang Ruhus. Tapi kalau masalah solat padu itu mesti bolong ini Ustaz. Oke. Ini juga banyak terjadi di beberapa tempat ya. Kalau ketika Ramadan datang itu beberapa masjid bahkan tidak cukup untuk menampung jamaah. Bahkan ada yang masang-masang teratak di tempat dalam ada kan masang-masang teratak semacam itu. Karena semangat terawahnya luar biasa. Itu sebenarnya bagus sekali. Tapi kadang-kadang tidak diimbangi dengan selaksenat-selat padunya. Selat terawahnya kebak, penuh, tapi di sisi lain ketika sulat padunya sangat tepi sekali. Berarti ini dia mendahulukan sunat daripada mendahulukan yang wajib. Ya, padahal kan seharusnya wajib dulu didahulukan daripada yang sunah. Iya kan? Seseorang ketika dia mempertahankan sulatnya lima waktu dijaga betul, tapi dia tidak melaksanakan sulat terawih, itu lebih utama daripada seseorang yang melaksanakan sulat terawih dari awal sampai akhir tapi dia tidak pernah luhuran. Jadi wajibnya dulu yang wajib kita dahulukan daripada yang sunah. kan kita sebagai umatnya Rasulullah kita harus mengikuti apa yang dijadikan oleh Rasulullah jadi amalan yang dilakukan oleh Rasulullah 10 hari terakhir yang kita juga lakukan Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah masuk 10 hari terakhir itu Rasulullah bersungguh-sungguh dalam menggapai malam mayatul Qadar. Ada tiga amalan yang dilakukan Rasulullah. Yang pertama dia mengencangkan ikat pinggangnya. Yang kedua Rasulullah itu dia menghidupkan malamnya. Yang ketiga Rasulullah membangunkan keluarganya. Yang pertama mengencangkan ikat pinggangnya. Mengencangkan ikat pinggangnya itu maksudnya Rasulullah itu dia punya istri dalam hubungan rumah tangga pasangan suami istri kan ketika berhubungan halal. Itu dihindari Rasulullah lebih mengutamakan lebih mengutamakan mencari malam malam mayatul Qadar malam mayatul Qadar lebih utama. Jadi mengencangkan ikat pinggang itu bukan berarti sabu yang dikencengi ya. Mungkin Alhamdulillah sabu saya hilang saya tak beli sabu lagi. Tidak. Tapi maksudnya itu menghindari menghindari hubungan suami istri. Karena ketika ada hubungan suami istri kan terus mungkin terus ngantuk dan sebagainya tidak semangat ibadah. Rasulullah lebih mengutamakan itu. Yang kedua menghidupkan malamnya diisi dengan Tadaris Al-Quran diisi dengan Tilawah diisi dengan mungkin beberapa tempat ada kajian itu beberapa masjid sekarang sudah banyak melakukan ikhtikaf. Ya kita cari malam mayatul Qadar itu. Yang ketiga Rasulullah membangunkan keluarganya. Ini yang keren ini. Kerennya usah gini. Rasulullah itu berarti dia ke egois. Dia ingin ketika masuk surga tidak hanya sendirian tapi keluarganya juga diajak. Yuk bareng-bareng yuk anaknya istrinya dibangunkan. Yuk kita cari malam mayatul Qadar. Malam mayatul Qadar itu keren. Lebih utama daripada 83 tahun 4 bulan. Kita tidak tahu umur kita berapa. Bahkan Rasulullah bilang umur umatnya itu 17 WhatsApp antara 60 sampai 70 tahun. Garang yang usianya lebih dari 83 tahun. Ya mukanya kita cari malam mayatul Qadar termasuk ilham dan ikat. Wah cari malam mayatul Qadar satu langitnya pada pagi itu lebih terang lebih cerah kalau cirinya sebenarnya belum tahu yang lainnya. Kamu di beberapa masjid itu ada yang kalau pada saat pemerintah melewetul Qadar itu berdiam diri di masjid. Itu gila rasat. Ya ini diambil dengan itikaf itu. Berdiam diri di masjid itu bisa diisi dengan ngaji bisa diisi dengan kajian dan itu tidak harus semalam untuk seperti kalian pelajar. Ustaz dulu latihan itikaf itu yang ngajari pertama kali punya Ustaz. Sudah Ustaz mulai JSMP Sosia kalian. Itu Ustaz bangun jam setengah dua sampai jam setengah tiga katakanlah setengah jam sampai satu jam. Di situ Ustaz berdiam diri di masjid. Ustaz berdoa Ustaz ngaji Ustaz meminta apapun yang ketika itu Ustaz panjatkan mungkin ketika kelas sembilan Ustaz mungkin masuk SMA mana dan Alhamdulillah dari berbagai doa yang tiap tahun Ustaz panjatkan di sepertiga malam terakhir itu banyak yang dikakulkan Allah. Karena Allah kan berfirman kan Allah di sepertiga malam terakhir aku turun mintalah maaf kepada aku dan mintalah apapun yang kalian minta gitu kan ya itu buat berdoa itu waktu yang Ustaz jabit. Ustaz ada beberapa halangan ataupun kayak larangan diperintahkan supaya tidak dilakukan pada saat puasa. Kalau dengar-dengar dari orang-orang ada yang katanya kalau renang itu nanti kalau misalnya ke apa ya tutup tetap batal nih puasanya apalagi apalagi yang ditulang satu pulang ya Masya Allah oras sekali malah bayarnya jadi berapa nanti lipat Ustaz Nah ada lagi nih Ustaz kalau misalnya kita direnang terus kita puasa kita gak nguan airnya nih tapi kalau kentuk oke benarnya ketika puasa itu enak ya ketika pada siang hari panas-panas kita renang kan sepertinya seger ya seger tapi kan kalau bisa kita kurangin kita hindari karena takutnya tadi bisa airnya ketelan tadi tapi kalau ketelannya bukan dari atas dari bawah gimana atas itu ya gitu Allah itu luar biasa menciptakan tubuh manusia itu sebaik-baik bentuk jadi katup anus kita maaf ya anus kita itu sudah dibentuk Allah itu sedemikian rupa jadi berbeda dengan katup buatan manusia ketika buatan manusia itu mungkin ketika keluar kemudian bisa menarik air lagi tapi kalau anus kita itu enggak jadi enggak ada istilah terus airnya masuk lipat bawah insya Allah enggak jadi enggak ada istilah menulis batal karena ngetuk di dalam air itu enggak 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 tapi speknya dikurangilah supaya tidak ada kalau misalnya kalau kita ketelan kita enggak tahu juga kita pasadar malah ternyata kita pulang jadi kita batal puasanya masih bulanya sama akhir kalau hukum kita sel terus kita siang-siang mengajak rosak gigi biar mulutnya seger gimana untuk siwak bahasanya ijirkan siwak kalau dulu Rasulullah dan sahabat siwaknya pakai kayu jadi lebih aman tapi sekarang ada perkembangan teknologi menggunakan pasta gigi itu boleh untuk kesegaran mulut kita boleh tapi ya usahakan jangan sampai jangan sampai ketelan yang namanya setan itu benar banget iwas visu visu turin dia membuat orang itu was-was kadangkala sifat was-was itu yang harus kita kurang boleh boleh tapi jangan sampai ada yang ketelan ya apa pengalaman bulian Ramadan yang menurut ustad itu hal yang lucu gitu ustad di Romandana di Romandana Romandana seberangnya lucu iya pengalaman ustad boleh di sekolah boleh di sekolah masyarakat itu sampai saat ini yang ustad ingin membuat lagi memproduksi itu film mungkin kalau lihat youtubenya filmnya M plus itu ustad yang membuat naskahnya itu itu banyak kejadian lucu silahkan kalian buka nanti ada yang mimpi basah ada yang ngupil ada yang kentot batal tangguh itu bagus itu 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 yang muncul ide-ide liarnya ustad dari situ nanti silahkan dilihat nanti menurut ustad sendiri amalan-amalan terbaik amalan-amalan utama kita yang harus kita lakukan kita amalkan di bulan Romandana ini apa ya mengingat ini kan bulan penuh penuh berkah juga nanti kita pahalanya dilipat gendelan ya kalau di pahalanya kita jadi muslim harus jadi manusia yang cerdas cerdas itu ramadhan sangat singkat hanya satu bulan kita cari amalan yang ringan tapi pahalanya banyak contoh ringan yang banyak memperbanyak pikir subhanallah subhanallah amalan yang ringan tapi bisa memperberat nizran yang kedua baca Al-Quran baca Al-Quran itu pahalanya dikalikan per huruf banyak banget kita baca alif lamim itu sudah 3x10 sekian 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 terus memperbanyak sodakoh memperbanyak astagruha adim memperbanyak ampunan Allahumma ina ka'afuun tuhipul apwa pak fu'ani amalan kita cari banyak sekali amalan yang ringan tapi pahalanya berlipat ganda kita harus cerdas termasuk amalan cerdas semacam itu episode kali ini terima kasih untuk Ustaz Iwan yang telah menyempatkan hadir dan memberikan pencerahan untuk kita dan teman-teman juga membenarkan pemikiran kita tentang apa yang sebenarnya boleh dan enggak dilakukan di bulan Ramadan membenarkan mindset kita seperti itu saya Muhammad Ilan Pencaksono dan rekan saya kainila Egedi Pramesti mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan nun wal kolami wa mayas turun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh